Tidak bisa dipungkiri, kecantikan Velofefexia memang tak ada satu orang pun yang meragukannya. Maka sangat terdengar wajar jika Velofe didaulat menjadi brand ambasador salah satu produk kecantikan ternama di dunia. Lantas apakah yang menjadi beban berat bagi Velofe? Pemikiran dan cara bertwitur kata menurut Velofe bisa menentukan kadar kecantikan wanita. Selain itu putri pengacara kondang O.C. Kaligis itu juga menganggap bahwa kecantikan seorang wanita tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri. Artinya kecantikan seorang wanita itu haruslah bisa mempengaruhi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk melahir impian dan cita-cita masing-masing. Dan seperti ini makna kecantikan bagi Velofe. Sendiri mengenai kan terdantung ya. Karena ada beberapa yang dan kecantiknya mungkin dengan mereka berbeda ya. Jadi lebih kerap diri dan trying to be positive saja untuk orang-orang. Tidak sampai di situ, cara mantan kekasih Raffi Ahmad ini dalam merawat dan membersihkan tubuh dan wajah menjadi bagian penting dalam merawat kecantikan. Kalau giri ini sebenarnya kan setiap orang punya cara masih menjadi. Itu yang paling positif sih kalau melakukan aku itu juga bersihkan kulit. Karena kalau kulit sendiri juga orang-orang tidak mau apply any kind of makeup. Jangan lupa melihatnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.